Intro Dan saudara, selamat datang kembali di program Saksi Ada fakta menarik dari keluarga Sakinah Teladan Nasional tahun 2016, Pak Syakir dan juga Ibu Ibu Syakir ini ternyata baru menyelesaikan pendidikan S1-nya tahun 2014 kemarin Iya, sekarang S Sekarang S sedang menemukan S2 ya? Iya, Alhamdulillah Pentingnya pendidikan untuk Ibu apa, Bu? Iya, jadi kalau kami itu memang memandang bahwa pendidikan itu sangat penting Ya, oleh karena itu kami memilih pendidikan untuk diri kami Itu yang bisa kami lakukan sebagai seorang Ibu Jadi artinya kami mementingkan anak-anak itu juga pendidikannya biar tidak terganggu Kemudian bisa juga menopang ekonomi keluarga untuk pembiayaan pendidikan itu sendiri Sedangkan saya sekolahnya yang bisa disambil di rumah Jadi misalnya kami pernah sekolah di UT, UT itu jurusan administrasi niaga Sehingga dengan saya di UT kami bisa membuka toko, kemudian bisa mengajar di LPK yang ada di rumah kami Juga kami bisa sambil belajar dan juga bisa memberikan perhatian pada anak-anak Itu masanya Pak Seker dan juga Ibu ini kan kegiatannya banyak sekali Tadi ada konveksi, ada pelatihan menjahit, pengajian juga banyak Latar belakang apa yang, karena kan dua-duanya sepertinya tidak langsung dari agama atau YIN atau UIN Tetapi banyak Bapak pernah mengisi Jumatan ya Pak ya Dan pengajian di Jepang segala pada zaman itu Bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan ilmu agama ya sebanyak itu Sehingga bisa rutin memberikan pengajian Ya Alhamdulillah saya itu bersyukur pada orang tua Karena orang tua itu sejak dini Ketika saya masih di SMP kelas 1 Itu oleh Ibu saya dan Bapak saya Saya disuruh mondok di Kerapiak Di selatan Jogja itu ada satu pondok besar namanya Pondok Almunawir yang sekarang Nah itu saya disuruh ngaji di situ Kemudian setelah itu saya fokus menyelesaikan SMP dan SMA di Klaten Baru saya ketika akan masuk pergantung itu regu-regu Saya Alhamdulillah waktu itu Dites di YIN itu diterima Tapi karena cita-cita saya waktu itu adalah Untuk menjadi pengajar bahasa resial di luar negeri Saya masuk UGM Tetapi karena saya juga sudah diarahkan oleh orang tua saya Untuk belajar agama Jadi kuliah saya double Satu di fakultas sastra waktu itu UGM Plus fakultas ilmu agama jurusan dakwah Yang menjadi embryo UMI Universitas Muhammad Yusuf Jakarta Nah dari situ Alhamdulillah saya dapat menambah pengetahuan agama sik-sikrit Plus saya Alhamdulillah Waktu muda itu saya kos di Suronatan dan di kauman Nah disitulah saya juga ngaji pada Kiai-Kiai di kauman itu Bahkan saya bersyukur sekali bertemu dengan seorang tua Tapi beliau itu murid langsung Kiai Haji Ahmad Taklay Ya Alhamdulillah Namanya Kiai Haji Bapaknya Pak Hiban Haji Nah disitu juga saya Alhamdulillah bersyukur sekali saya Dapat kesana seni Bahkan ya maaf saya bisa ngintil Kiai Haji itu ke Wattes Ke Kulon Progo dan sebagainya Nah dari situ Alhamdulillah memberanikan diri untuk bisa ngisi pengajian dan lain-lain Ibu kalau berbicara tentang prinsip hidup Atau tentu menjalani rumah tangga yang selama itu Kemudian setidaknya lima anak-anak sudah ya tinggal apa ya Menunggu buah lah ibaratnya begitu Prinsip hidup yang masih dipegang sampai hari ini Kalau dari ibu syakir apa ini Ya jadi kalau waktu itu kan Anu yang menjadikan rumah Rumah itu adalah madrasah bagi anak-anak Nah pada saat sekarang Anak-anak itu kan sudah Sudah menikah ya Kemudian yang satu juga sudah Apa menyelesaikan studinya S1 Maka kami menjadikan rumah kami itu menjadi Bayi Tulung Ilmi Tetap sebagai madrasah Dan memberikan nama itu Bayi Tulung Ilmi Jadi bagaimana rumah itu tetap bermanfaat Sebagai itu tadi Bayi Tulung Ilmi tadi Alhamdulillah Kemudian itu juga terkait dengan Fasa-fasa hidup kami Ya prinsip hidup kami itu Seperti lebah gitu ya Lebah itu kan Kalau istilah dari bahasa agamanya itu Dalam hadis itu Inamal mu'minukan nakhli Jadi orang mu'min itu seperti lebah In akalat-akalat to'yibatan Wa'im batu'at batu'at to'yibatan Wa'im anjalat ala parnghalan takto'hu Jadi orang beriman itu seperti lebah Kenapa lebah? Ya itu kalau makan itu harus makan makanan yang baik Kemudian dimanapun berada Yang manapun dia tinggal Harus mampu meletakkan sesuatu yang baik Dan jika hingga di suatu dahan Ataupun ranting yang dipijaknya Maka tidak pernah mematahkannya Nah itu barangkali Makna filosofi intunya sangat dalam Jadi itu yang Jadi itu memang apa Fasa-fasa itu kemudian Bagaimana kami bisa berupaya Untuk menerapkan ke dalam kehidupan kami Kalau meyakinkan anak Dengan orang tua yang Dengan penuh kegiatan Banyak sekali melalui masyarakat Pengabdian masyarakat itu juga Saya melihat bapak dan ibu itu Nyaris tidak berhenti begitu Tetapi anak-anak lima ini kok Bisa menerima Itu apa yang disampaikan Atau apa yang dilakukan Dalam interaksi dengan mereka Jadi yang pertama Itu sejak kecil memang ada Beberapa proses Pertama itu pembiasaan Pembiasaan Jadi dalam kegiatan kami Anak-anak ini kami Juga kami ajak Misalnya untuk penyiapan pinggisan Pada anak asuh Anak-anak Itu ya kegiatan-kegiatan sosial itu Mereka terlibat Kemudian juga dengan keteladanan Jadi pembiasaan Keteladanan Kemudian juga pelibatan tadi Nah setelah pelibatan Kemudian pendelegasian Ya Alhamdulillah Semuanya bisa Menerima Karena mereka tahu bahwa Kesibukan kami di luar itu Apa yang kami lakukan itu Mereka sangat tahu Dan Alhamdulillah Juga dari proses demikian itu Ternyata itu salah satu Dari proses kardalisasi Yang tidak Tadinya itu tidak disengasih Ternyata setelah Setelah mereka Apa Mereka dewasa Setelah mereka menikah Kami baru merasakan Apa yang kami lakukan itu Ternyata Dari proses kardalisasi Bapak Hampir sama Hanya begini Tambahan saya Karena ketika Waktu itu Di Indonesia Itu kan biasa Kami kultum bareng Berdoa bareng Itu ketika di Jepang itu Saya berdua Sampai akan menangis Karena apa Tidak berkumpul dengan Anak-anak Setelah pulang itu Masya Allah Bahagia sekali Itu bisa kumpul lagi Bisa Salat jamaah lagi Alhamdulillah Jadi Yang semacam itu Kemesraan antar Anggota keluarga itu Sangat terasa sekali Ibu Syakir Di jaman modern itu Ada istilah Quality time Itu yang paling susah Dan paling mahal sekarang Ketemu anak-anak Susah Waktu susah Kadang-kadang malah Kalau kangen orang tuanya Yang harus mencari anaknya Dan seterusnya Apa Komentar Atau saran Ibu Syakir Tentang kualitas waktu ini Bu Dengan keluarga Maupun dengan Anak-anak Ya Memang Kondisi tersebut Tidak bisa dihindarkan Memang seperti itu Jadi yang penting itu Bagaimana Kualitas Pertemuan dengan anak Dengan keluarga Itu menjadi sangat Menjadi sangat penting Kemudian juga Perhatian Perhatian itu Jangan sampai Apa Terlupakan Memberikan perhatian Pada anak Kemudian juga Penghargaan Jadi kalau kita Kembali kepada Kepada Apa Teori-teori Kebutuhan manusia Itu ya Kebutuhan manusia itu kan Anak dan keluarga itu kan Ada butuh Butuh penghargaan Ya Bagi penghargaan itu Bukan berarti Penghargaan hanya Berupa Berupa ini Bagi hadiah Bukan berupa Materi Tetapi bagaimana Dengan Kedekatan-kedekatan Emunisional Kemudian dengan Perhatian kita Dan sebagainya Yang berupa itu Menangkan Penghargaan pada anak Jadi Insya Allah Komunikasi Yang dijalin Secara efektif Itu akan Tidak akan Mengganggu Dari Komunikasi Dalam keluarga Ibu dalam Menjalani Perjalanan Pernikahan Itu Tentu tidak semudah Yang dibayangkan orang Apa yang bisa Ibu sampaikan soal itu Sekaligus Saya juga Mohon Untuk berkenan Mencerahkan kami semua Terkait Bagaimana Kita bisa Berikhtiar Untuk menjadi Keluarga Sakinah Dan mungkin Tidak harus Diberikan Piala besar Atau menjadi Keluarga teladan Seperti Pak Syakir Dan Ibu terima Tetapi Walaupun tidak ada Pialanya Sebenarnya Banyak orang Yang ingin Sekali Sakinah Dalam arti Yang sesungguhnya Jadi memang Perjalanan Seseorang itu Kadang kan Tidak mulus Tidak selamanya Itu lempang Jadi kadang-kadang Terjal Kadang-kadang Juga Mendagi Kadang-kadang Licin Tetapi Insya Allah Kalau itu Dijalani Dengan Keteguhan Iman Kemudian Keurutan Bekerja Kesabaran Dan keberanian Bertindak Dan yang lebih dari itu Adalah Kekompakan Bersama Antara Suami Istri Insya Allah Ria-ria Akan tidak akan terjadi Ria-ria Kecil dalam rumah tangga Itu menjadi Gelombang besar Yang akan Mengkaramkan Perahu kehidupan Rumah tangga itu Tapi insya Allah Akan selamat Menuju pada Tujuan Berkeluarga itu Yaitu membentuk Keluarga yang Sakinah Mabatah Mabatah Barohmah Dalam Berkeluarga itu Yang penting Bagaimana Yang pertama itu Membangun Kehidupan Beragama Dalam keluarga Itu kan Nanti akan Warna Dari Kehidupan Beragama Dalam keluarga itu Akan Ikut Menjiwai Pada anak-anak Sejak kecil Menanamkan Jiwa beragama Pada anak-anak Itu sejak kecil Jadi yang penting Bagaimana kehidupan Beragama dalam Keluarga Kemudian yang Kedua Membangun Komunikasi Yang Efektif Di dalam Keluarga Jadi itu selalu Dibangun Apalagi Itu ada Waktu bersama Mas Ada waktu bersama Dalam keluarga Itu dalam rangka Membangun komunikasi Yang efektif Dalam keluarga Kemudian yang Lainnya Adalah Bagaimana Adanya Ikatan yang kokoh Dalam satu Keluarga itu Jadi Masing-masing Itu merupakan Merasakan Keterikatan Dalam satu Keluarga Kemudian Yang lainnya Sudah barang tentu Dalam kehidupan Berkeluarga itu Kan ada Masalah-masalah Oleh karena itu Bagaimana melibatkan Seluruh anggota Keluarga itu Dalam Mengatasi Masalah Baik Terus pernikahannya Di atas Usia 30 tahun Tetapi Sesungguhnya Kebahagiaan Dalam Saya Iri sekali Semua orang Masa akan iri Bisa Melakukan Kegiatan berdua Yang itu Memang niatnya Betul-betul Ke atas Tidak Tidak Murni Untuk berdua Saja Apa yang Yang Ibu bisa Sampaikan Untuk Masyarakat Di Jawa Tengah Jadi Ada Kuncinya Ada 3 Yaitu ya TTM Kalau istilah Anak sekarang Kan teman Tapi mesra Tapi kalau TTM Dalam hal ini Adalah Sejak awal itu Kami saling Tafahum Tafahum Tasamuh Dan Mahabah Jadi Saling memahami Saling toleransi Dan saling mencintai Sampai kapanpun Itu 3 hal itu Kemudian Insya Allah Kalau 3 hal ini Selalu Dilaksanakan Itu Kekompakan Itu Akan bisa Selalu Dibangun Nah Kemudian Ada lagi Yang ini Biasa saya Kemukakan Di pengajian Itu Ada lagi Guci Lengok Kayu Gapok Kalau istilah Di Jawa Itu Guci Itu Masing-masing Itu Harus Lugu Tersuci Jadi Harus Apa adanya Tidak ada Yang ditutup Satu Dengan yang lainnya Tidak ada Yang dirahasiakan Kemudian Suci Itu Saling Bisa Menjaga Bisa menjaga diri Dalam hal Kesucian dirinya Kemudian Lengok Itu Kalau yang Satu Menteleng Yang satu Marah Lengok Itu Yang satu Sisi Menteleng Sisi Lengok Lebih baik Tidak Menimpali Menjadi Marah Tetapi Bagaimana Bisa Mengatur Bisa Meredamkan Kemarahan Ini Bisa Dimusawarakan Dan sebagainya Kayu Kayu Nek Seng Sisi Teko Itu Seng Sisi Guyu Jadi Kalau Apa Ada Di Tengah Tengah Keluarga Itu Supaya Kita Mampu Untuk Menampakkan Sikap Yang Baik Sikap Yang Menyenangkan Dalam Keadaan Seperti Apapun Gundah Gulana Pikiran Yang Kalut Ruwet Seperti Apapun Tetapi Kita Tetap Bagaimana Bisa Menjadi Sosok Yang Menyenangkan Di Tengah Artinya Masing-masing Anggota Keluarga Kita Itu Kalau Sudah Membuat Prestasi Kemudian Melakukan Sesuatu Yang Baik Maka Supaya Di Apresiasi Dipok-pok Itu Istilah Itu Dipok-pok Itu Bagaimana Dihargai Di Apresiasi Saya Kira Itu Ya Jadi Berkeluarga Mas Ini Diberikan Advis Oleh Om Saya Tapi Tak Bagus Apa Itu Ibaratnya Itu Andong Itu Dengan Dua Kuda Dua Kuda Ini Harus Selalu Kompak Jalan Lurus Sirotol Mustakir Kemudian Dari segian Misalnya Ada kekurangan Dalam hal Ekonomi Saya Dipesan Oleh Mertua Saya Naik Gule Umah Pinggir Jalan Cari Rumah Itu Di Tepi Jalan Supaya Nanti Bisa Digunakan Untuk Dua Cahu Waktu Dulu Cahu Cahu Itu Adalah Ya Katakanlah Minuman Jadi Ini Saya Apa Perhatikan Kok Memang Betul Selama Ini Alhamdulillah Kami Berdua Ini Kalau Mencari Rumah Kok Dapat Yang Ditubi Jalan Ya Ini Rupanya Bisa Mendukung Ekonomi Keluarga Dan Juga Dari Seki Kereta Tadi Asal Dua Kuda Itu Keempat Insya Allah Berhasil Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati